Intro Di tipiter Bares Krimpolri berhasil menangkap pelaku tindak pidana kehutanan atau disebut dengan illegal logging di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka dengan inisial M ini melakukan aksinya dengan cara mempekerjakan orang untuk menebang pohon yang kemudian diolah di dalam hutan. Adapun barang bukti berupa 2 unit truk, beberapa jenis kayu olahan, dokumen-dokumen alat komunikasi serta 2 kartu ATM dan alat bank berhasil disita petugas. Kasup di 3 illegal logging dan perkebunan Kombes Pol Irsan mengatakan bahwa kini tersangka M sudah ditangani oleh Bares Krimpolri dan telah dilakukan penahanan hingga tanggal 22 Agustus 2019. Adapun penerapan pasal yang kita terapkan dalam penahanan perkara ini yaitu pasal 88 ayat 1 Junto pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman tersangka kini dikenakan pasal 88 ayat 1 Junto pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam 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 Tribrata TV Terima kasih.